Halo semuanya apa kabar, welcome to my channel ya, oke seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah channel reading untuk juda kalian ya, juda kemini, sun, moon, dan rising untuk periode 3 bulan setelah bulan oktober 2023, oke, reading kali ini simpan sangat umum jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini oke, sebentar ya oke oke, kemini sekarang kita mulai oke, yang pertama ada kartu king of wands terus the chariot 6 cawan 2 tongkat 4 pedang 9 pedang 2 koin 5 koin dan terakhir 5 tongkat oke, langsung kita bahas ya kita mulai dari kondisi di masa lalu dulu past, present, and future oke, di masa lalu ada kartu king of wands the chariot, dan 6 cawan jadi ada yang sedang berhubungan dengan bintang aries leo sagittarius atau dengan bintang cancer ya oke, jadi ceritanya sekitar bulan September yang lalu mungkin ada sebuah ambisi besar nih target besar yang sedang kamu kejar gemini ya, disini kan itu lagi semangat tinggi untuk mengejar tujuan dan target masing-masing misalnya mungkin lagi semangat tinggi untuk terus bekerja mencari uang ya mungkin lagi semangat untuk menyelesaikan masalah semangat untuk mengejar tujuan ya, dan lain-lain jadi intinya ada semangat tinggi untuk mengejar target yang kamu inginkan ya, selama bulan September apalagi memang ada target keberhasilan disini yang sedang kamu kejar gemini the chariot jadi mungkin ada perasaan lebih optimis lebih percaya diri untuk terus melangkah maju ke depan selama bulan September ya, selain itu kartu ini juga melambangkan ini ya victory kemenangan keberhasilan jadi mungkin ada juga yang tiba-tiba telah menikmati sebuah keberhasilan selama bulan September yang lalu ya, cukup bagus kan energinya di bawahnya ada kartu 6 cawan masa lalu jadi mungkin ada juga yang lagi fokus banget untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah menggantung selama ini jadi kira-kira masalah apa itu gemini ya, mungkin masalah keluarga masalah keuangan mungkin masalah karir dan sebagainya ya, ini sudah terjadi sekitar bulan September oke sekarang kita lihat energimu untuk bulan sekarang ya bulan Oktober kartunya 2 tongkat 4 pedang dan 9 pedang jadi untuk bulan Oktober sepertinya ada sebuah rencana penting nih gemini yang sedang kamu pikirkan gitu ya 2 tongkat jadi kira-kira apa rencanamu misalnya mungkin ada yang lagi sibuk untuk menyusun rencana keluarga rencana keuangan mungkin rencana mengenai bisnis, karir rencana terhadap seseorang dan sebagainya jadi intinya ada sebuah rencana penting strategi baru yang sedang kamu kembangkan selama bulan Oktober ya dan lihat di tengah-tengah ada kartu 4 pedang jadi semuanya itu telah kamu pikir akan kamu pikirkan secara lebih mendalam ya jadi bagi kamu yang ingin menyusun rencana disarankan untuk lebih pelan-pelan saja ya gunakan waktu untuk berpikir lebih dalam pertimbangkan semuanya sedalam mungkin sebelum menyusun sebuah rencana begitu juga bagi kamu yang ingin mengambil keputusan ya jadi silahkan gunakan waktu untuk berpikir lebih dalam sebelum mengambil keputusan tertentu ya apalagi lihat di bawahnya ada kartu 9 pedang jadi mungkin ada yang masih overthinking ya selama bulan Oktober mungkin ada sebuah beban pikiran gitu gemini yang sedang kamu pikirkan misalnya mungkin lagi memikirkan keluarga memikirkan seseorang ya mungkin lagi kepikiran soal keuangan soal karir dan sebagainya jadi coba disarankan untuk lebih berpikir tenang berpikir lebih positif selama bulan Oktober ya oke sekarang kita lihat energi mu untuk 3 bulan ke depan ya setelah bulan Oktober tentunya kartunya 2 koin 5 koin dan 5 tongkat jadi untuk 3 bulan yang akan datang sepertinya memang ada pertimbangan mendalam nih yang akan kamu lakukan terlebih terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan ya jadi bagi kamu yang ingin mengambil keputusan 3 bulan ke depan disarankan memang jangan buru-buru ya gunakan waktu untuk mempertimbangkan pro kontranya seperti apa resikonya seperti apa sebelum bergerak maju ke depan ya di bawahnya ada kartu 5 koin bentuk kekurangan jadi mungkin pikiranmu itu lebih fokus untuk menyelesaikan sumber kekurangan yang telah kamu hadapi selama ini mungkin lagi akan itu lagi bermaksud untuk mencari jalan keluarga mini ya selama 3 bulan ke depan misalnya mungkin lagi ingin menyelesaikan masalah keuangan masalah cinta dengan seseorang mungkin masalah dalam pekerjaan dan lain-lain apalagi memang ada dilema batin yang masih akan kamu alami selama 3 bulan ke depan jadi coba untuk lebih bersabar bagi kamu yang ingin mengambil keputusan tertentu ya oke sekarang kita lanjut kita langsung klarifikasi semua kartu yang ada disini menggunakan kartu tarot yang satu lagi oke sebentar ya oke 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 gemini sekarang kita mulai oke yang pertama ada kartu 10 tongkat oke jadi ceritanya memang selama bulan September hatimu itu lagi merasa berat sebenarnya gemini ya 10 tongkat merasa berat untuk mengejar sebuah ambisi dan target masing-masing dengan kombinasi kedua kartu ini jadi walaupun memang ada sebuah target besar yang sedang kamu kejar tapi entah kenapa memang sepertinya ada halangan gitu ya mungkin ada sebuah rintangan yang sedang menghalangi jalanmu akhir-akhir nih selama bulan September jadi coba untuk lebih bersabar lagi ya oke di bawahnya ada kartu 7 koin jadi artinya memang ada proses evolusi ulang peninjauan ulang yang telah kamu lakukan sebelum ingin mengejar sebuah target keberhasilan tadi the chariot ya jadi mungkin kartu lagi butuh waktu untuk berpikir ulang meninjau ulang semuanya sebelum bergerak maju ke depan mungkin lagi meninjau ulang kondisi pekerjaan kondisi keuangan ya meninjau ulang hubungan cinta dengan seseorang dan lain-lain jadi mungkin ada proses evolusi ulang yang telah kamu lakukan selama ini ya di bawahnya ada kartu strength kesabaran tinggi jadi artinya kalian itu lagi mencoba untuk lebih bersabar ketika ingin menyelesaikan masalah yang sudah menggantung selama ini 6 cawan ya ini sudah kamu lalui selama bulan September oke sekarang kita lihat ini energi mu untuk bulan Oktober yang pertama wheel ya wheel of fortune ya roda perubahan jadi artinya memang ada rencana baru yang akan mulai kamu persiapkan ketika ingin menjalankan sebuah perubahan mungkin ada sebuah perubahan yang ingin kamu jalankan dalam waktu dekat nanti ke mini dan semuanya itu masih akan kamu rencanakan dengan kartu 2 tongkat jadi kira-kira apa rencanamu kali ini ya selain itu kartu wheel of fortune juga melambangkan roda keberuntungan ya jadi sepertinya memang keberuntungan akan berpihak sama kamu gemini selama bulan Oktober lumayan bagus energinya ya oke di tengah-tengah ada kartu ace of cups jadi silakan gunakan intuisimu ketika ingin mempertimbangkan sebuah langkah dan keputusan dengan kombinasi kedua kartu ini ya oke di bawahnya ada kartu 5 tongkat lihat kartunya muncul 2 kali jadi artinya memang ada sebuah konflik batin dilema batin yang masih kamu rasakan gemini untuk bulan Oktober dan semuanya itu sedang kamu pikirkan secara terus menerus 9 pedang ya jadi mungkin agak sedikit overthinking mengenai sebuah situasi dalam kehidupan kalian jadi coba untuk kembali bersabar ya selalu berpikir positif ya oke sekarang kita lihat energinya untuk 3 bulan ke depan yang pertama queen of swords si ratu pedang nih jadi artinya memang kau itu lagi mencoba untuk berpikir cerdas menggunakan kecerdasanmu ketika ingin mempertimbangkan sebuah keputusan selama 3 bulan ke depan ya oke dan di bawahnya ada kartu the moon ketidakpastian jadi artinya memang ada perasaan kurang pasti disini mungkin tiba-tiba hatimu itu lagi kurang yakin kurang pasti ketika ingin menyelesaikan sebuah sumber kekurangan tadi 5 koin jadi bagi kamu yang lagi sedang mencari solusi jalan keluar disarankan untuk lebih bersabar gunakan intuisimu kalau perlu pertimbangkan semuanya sedalam mungkin terlebih dahulu 2 koin ya oke dan terakhir ada kartu 1 pedang jadi artinya memang ada pikiran cernih sebenarnya pikiranmu itu lagi lumayan cernih kok 3 bulan ke depan ada kejelasan pikiran ketika ingin mencari jalan keluar terhadap sumber dilema batin tersebut nantinya 5 tongkat ya oke sementara itu untuk predi sekarang ya bulan Oktober bisa dikatakan memang ada pertimbangan mendalam yang akan kamu lakukan sebelum mengambil langkah dan keputusan sambil lebih menggunakan intuisimu kembali Ace of Cups bagian lain sepertinya ada rencana baru nih yang akan mulai kamu susun sebelum menjalankan sebuah perubahan dalam waktu dekat nanti selain itu mungkin tidak menutup kemungkinan beberapa dari diantara kalian justru akan menikmati sebuah keberuntungan ya Wheel of Fortune lumayan bagus kok energinya untuk bulan Oktober ya oke teman-teman kan sekitu dulu untuk readingnya semoga readingnya bermanfaat ya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih bye-bye selamat menikmati